Viral di media sosial, Timnas Singapura U16 gagal latihan karena kericuhan yang terjadi PSSI pun beri respon begini Tapi sebelum lanjut, pilihlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Sebuah kabar di media sosial menyebut latihan Timnas U16 Singapura terpaksa batal Hal itu dikarenakan adanya keributan antara oknum mahasiswa di seputaran kampus Universitas Islam Indonesia Timnas U16 Singapura berlatih di Kompleks Universitas Islam Indonesia Sleman Yogyakarta Senin 1 Agustus 2022 sore Dalam video yang beredar di media sosial Twitter dan Instagram Ada kerusuhan yang diduga melibatkan oknum mahasiswa di sekitaran kampus UII Dekat lapangan tempat Timnas Singapura berlatih Sebagai imbas dari kerusuhan tersebut, Timnas Singapura terpaksa batal melaksanakan latihan Media Observe PSSI Bandung Saputra membenarkan soal terjadinya kerusuhan tersebut Namun Bandung Saputra mengatakan bahwa Timnas Singapura tidak terganggu Sebab saat kerusuhan pecah, sesi latihan Timnas Singapura sudah mulai selesai Intinya untuk hari ini Singapura memang latihan jam 4 sore di lapangan UII Ujar Bandung Saputra dilaksir dari pelaman PSSI Kalau mau diliput bisa 15 menit awal ucapnya Kemarin itu Senin, Singapura latihan sore tapi latihan udah mau selesai Nggak jadi masalah katanya menanggapi insiden tersebut Ada cek-cok antar internal kampus, lapangannya sama di UII Juga hari ini ujar menambahkannya Ada pun Singapura tergabung di grup A Piala FF U16 2022 bersama Indonesia, Vietnam, dan Filipina Pada laga pertama grup A Singapura di kalahkan Vietnam dengan skor telak 1-5 Selanjutnya Singapura dijadwalkan akan melawan Timnas Indonesia U16 Indonesia Di Stadion Mangku Harjo Sleman pada Rabu 3 Agustus 2022 malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat Jadi bagaimana menurut kalian guys menanggapi tentang kerusuhan yang terjadi? Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam olahraga Salam sehat Semoga Indonesia selalu Jaya Jaya Jaya